Oke teman-teman, di depan saya ini ada sepede motor Honda Beat Deluxe terbaru dan Honda Beat Deluxe lama Ya, kita katakan lama ya teman-teman karena sudah ada atau hadir sepede motor Honda Beat seri terbaru Nah, kita lihat untuk beberapa perbedaan di sepede motor Honda Beat Deluxe ini Untuk varian warnanya sama-sama hitam Cuma di sini bisa dilihat ya teman-teman, kita lihat secara dekat untuk warna hitamnya itu berbeda Untuk Beat yang lama, ini warna hitamnya hitam pekat dan catnya cat hitam top Kemudian untuk yang terbaru, ini yang model barunya Honda Beat Deluxe Namanya Beat Deluxe Standar Kalau yang dulu tidak ada standar, tidak ada Smart Key Kalau yang sekarang ada Beat Deluxe Standar dan ada Beat Deluxe Smart Key Karena ada dua model untuk Honda Beat Deluxe yang sekarang Yaitu ada Honda Beat Deluxe Standar dan ada Honda Beat Deluxe Smart Key Untuk perbedaannya, selain di warna, itu bedanya ada di bagian kunci kontaknya ya teman-teman Kalau di Honda Beat Deluxe Standar, kunci kontaknya masih manual seperti ini Kalau di Honda Beat Deluxe Smart Key sudah menggunakan remote keyless Nah, balik lagi ke cover Untuk warna cover hitam di Honda Beat Deluxe Standar yang terbaru ini Warna hitamnya hitam glossy Dan hitamnya bukan hitam pekat Tapi hitamnya hitam semuka abu-abuan Seperti ini ya teman-teman Nah, kalau secara tampilan dari jauhnya seperti ini Yang ini terbaru, yang ini yang lama Kalau yang lama, stoknya sudah mungkin sudah pada habis ya teman-teman Di sini juga masih terhisa dua, besok sudah langsung laku Jadi ini mungkin terakhir kita melihat Honda Beat K1A Yang usianya dari 2020 sampai 2024 sekarang Nah, ini penggantinya Honda Beat Deluxe Standar terbaru Ada dua varian warna ya teman-teman Untuk Honda Beat Deluxe Standar yang sekarang Yaitu ada di varian warna hitam dan juga varian warna silver Nah, ini tampilannya seperti ini Dari depan kemudian dari belakang Cover bodinya juga warnanya sama dengan yang di depan Hitam glossy, hitamnya hitam ada abu-abunya Kemudian pada cover bodi belakang Ini ada emblem Beat Sama dengan pendahulunya Nah, ada tulisan Beat seperti ini Dan kemudian bisa dilihat untuk behelnya itu ada perbedaan ya teman-teman Rail grip atau behelnya Kalau di Honda Beat yang terbaru Ini agak atos Jadi kesannya ini kuat ya teman-teman Kalau yang lama, ini kesannya Karena empuk ya teman-teman Ini lebih empuk Jadi Kayak lapisan karetnya itu lebih tebal yang lama Kalau yang sekarang Lapisan karetnya Kayaknya lebih tipis Ada covernya Cuma kayaknya bukan karet Kalau ini yang lama karet Dan secara bentuk lampu belakangnya juga berbeda Kalau yang sekarang Ini kesannya lebih lebar Kalau yang dulu Ini lebih lancip ya teman-teman Seperti ini Dan yang sekarang itu Tidak lagi ada cover lampu lisensi Jadi kosong seperti ini Sementara di Sepeda motor Honda Beat Deluxe yang lama Itu masih ada cover lisensi seperti ini Jadi Kalau dilihat seperti ini ya teman-teman Tampilannya Oke kemudian untuk Kick starter ya teman-teman Di Honda Beat Deluxe standar yang sekarang Yang terbarunya Itu tidak ada kick starternya Kalau yang dulu Masih ada kick starternya Kalau secara cover Kasarnya Cover kasar itu cover yang tidak ada catnya ya teman-teman Cover step floor Cover inner Cover center Itu sama Jaraknya Antara cover center dan cover inner Itu lebar Jadi Untuk Honda Beat Yang sekarang Itu lebih leluasa Ketika kita menaruh barang disini Oke kemudian Kita maju ke depan lagi Untuk penggunaan roda Baik depan dan belakang Masih menggunakan Roda ukuran ring 14 ya teman-teman Baik yang Beat terbaru Dengan Beat yang lama Itu sama Suspensinya juga Sama Dan kita lihat Untuk penggunaan Shock backer depannya Kalau saya araba Seperti ini Bentuk penguncinya Sama teman-teman Sistem pengereman Depan Menggunakan Cakram Dan belakangnya Menggunakan tromol Oke kita lihat Untuk Bentuk dari Lampu depannya Dan untuk lampu depan Seperti motor Honda Beat Deluxe Standar terbaru Itu seperti ini Teman-teman Kemudian untuk Yang lamanya Begini Untuk lampu sen Honda Beat Deluxe Terbaru Ini lebih Kelihatan kecil ya Teman-teman Jika dibanding Dengan yang lama Ini kelihatan Lebih Lebar Lebih besar Untuk lampu sennya Lampu depan Sudah menggunakan LED Baik yang lama Ataupun yang terbaru Menggunakan LED Dan kemudian Untuk lampu sennya Masih menggunakan Bola lampu biasa Cuma Ini ya teman-teman Untuk lampu Di Honda Beat Deluxe Standar terbaru Itu Kesannya Lebih lebar Nah Bisa dilihat Dari samping Seperti ini Ini lebih Cembung Lebih melembung Lampu depannya Jika dibanding Dengan yang Dulu Seperti ini Dan kemudian Beberapa fitur Terbarunya Untuk Honda Beat Deluxe Yang lama Disini Ada Charger HP Kemudian Untuk yang terbaru Juga ada Charger HP Untuk charger HP Sama Tipenya sama Seperti ini Untuk nge-charge HP Kita membutuhkan Charger HP Dan nanti Dicolokkan ke sini Kemudian Dari konsol Box sebelah kiri Ini lebih Lebar Di Honda Beat Deluxe Standar Keluaran terbaru Nah Kalau disini Lebih sempit Ini lebih Lebar Kemudian Secara Bentuk keseluruhan Ini Yang terbaru Ya teman-teman Itu berasa Lebih Lebar Lebih Gemuk Sedikit Kalau yang Di Honda Beat Lama Itu agak Kurusan Kalau ini Agak Gendut Sedikit Honda Beat Deluxe Standar Ini Sudah Dilengkapi Dengan Indikator Batere Ya teman-teman Atau Indikator Aki Kalau di Honda Beat Lama Itu Tidak Ada Kemudian Fitur Terbarunya Di Honda Beat Deluxe Standar Itu Adanya Alarm Alarm Sudah Sudah Ada Di Honda Beat Deluxe Standar Ini Walaupun Untuk Penggunaan Kunci Kontaknya Tidak Ada Atau Tidak Disertakan Remote Tapi Ini Ada Alarm Untuk Mengaktifkan Alarm Sebagai Gambaran Karena Ini Motor Belum Hidup Nanti Cara Mengaktifkannya Seperti Ini On Can Remote Contact Saya Ulangi On Can Contact Off Can On Can Off Can Nah Dengan Cara Ini Nanti Secara Otomatis Alarm Akan Aktif Untuk Menonafikan Alarm Tinggal Di On Kan Saja Sabut Ini Alarm Sudah Tidak Aktif Nah Untuk Fitur ISS Di Kedua Sepeda Motor Baik Yang Lama Atau Yang Terbaru Ini Masih Ada Ya Teman Seperti Ini Dan Secara Tampilan Speedometernya Ini Untuk Speedometer Honda Beat Deluxe Standar Seperti Ini Seperti Ini Oke Kemudian Untuk Kenal pot Sama Ya Teman Untuk Post Step Sama Ini Yang Lama Ini Yang Terbaru Warna Cover Yang Terbaru Itu Kelihatan Menurut Saya Lebih Ngejreng Ya Teman Teman Lebih Bagus Menurut Saya Karena Saya Lebih Senang Di Warna Cover Yang Glossy Karena Dengan Warna Cover Yang Glossy Biasanya Lebih Ke Perawatannya Lebih Mengasihkan Berbeda Dengan Yang Dog Ini Menurut Saya Oke Teman Demikian Video Saya Kali Ini Semoga Bermanfaat Saya Cepan Banyak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima